Hai what's up bro welcome back to the people champion Bangrex 90 ya di video kali ini kita akan memberikan update-an terbaru untuk mobile Legends Unity versi 2.0 ya guys ya ini tanggal berapa kita cek dulu tanggal berapa ini sekarang Oke tanggal 23 Oktober dan resmi mobile Legends Unity versi 2.0 sudah rilis tapi bukan dari Playstore melainkan dari apk-apk yang didownload dari eh itulah dari ya enggak tahu lah itu enggak tahu tahu Oke sebelum kita mulai tutorial untuk install mobile Legends Unity versi 2.0 dikisah eh kita mau bahas dulu untuk update-an yang sebelumnya ya guys ya ini kan mobile Legends masih nge-update dari Playstore guys ya Oke kita lanjut gua keringatan sumpah guys eh ada problem pribadi tadi dari siang ya guys ya gua lagi agak agak eh kurang enak badan galau sedih sumpah campur aduk masalah percintaan Oke guys nggak usah diikutin apa yang gua bilang barusan ikutin ini tutorialnya oke oke guys eh sumpah gua nggak konsen sumpah gua nggak konsen sumpah gua nggak konsen Oke buat kalian yang belum update melalui Playstore ya melalui Playstore kalian tidak perlu menginstall apk yang ada di deskripsi video ini ya tidak perlu lagi kalian download kalau misalkan mobile Legends sudah meminta kita untuk harus mengupdate yang misalkan ini kan kalau yang gua bilang ini harus ya guys ya ini kita buka mobile jen yang loading ya kan loading nah langsung dibangsi update now ya kalau misalkan kita harus langsung update nah baru langsung kalian download apk atau enggak kalau misalkan kalian masih belum mau update tapi kan ingin menyimpan apk mobile jenius versi 2.0 ini ya udah ngapain tinggal tinggal download Oke dan ikuti terus sangkah langkahnya ya karena ada trik-trik baru untuk menginstall ini guys ya Oke gua udah gua baru aja ngeupdate mobile jen dari Playstore geser dan otomatis tampilan mobile jen gua kembali ke mode yang dulu atau model klasik geser tampilan lama geser Oke nah kita akan mengubah kembali ke mobile jenny unity Bagaimana cara caranya Oke langsung saja ikuti tutorialnya jangan kemana-mana Oke guys kita sudah berada di tampilan menu layar utama di HP gua geser Nah gua udah download link terbaru mobile jenny unity versi 2.0 dan ini bentuknya adalah rar atau zip ya guys ya tapi gua akan coba mengekstrak aplikasi ini supaya kalian nanti tidak akan sulit untuk menginstallnya jadi kalian tinggal download tinggal download nanti gua taruh di Google Drive kalian tinggal download tinggal install dan ikuti terus masih ada trik-trik selanjutnya Oke oke gua akan ngekstrak dulu guys ya sabar gua mau ngekstrak dulu eh enggak bukan bukan disini kan gua udah download tadi dimana ya di Oke disini pengolah file eh file lokal rato SD Android data kita menuju ke use com uc download dan komisi download naikom use mobile file file nah ini dia mobile Legends 2.0 update update kedua ya dalam bentuk zip Oke kita buka langsung dan di sini kita disuruh untuk ngekstraknya Oke kita akan ekstrak dulu melalui ini aja nggak usah langsung kita ekstrak aja kita ekstrak langsung Oke kita oke kan langsung mengekstrak guys ya kita tunggu dimana dia akan menyimpan hasil ekstraknya apakah di sini atau enggak oke sudah terekstrak ini dimananya guys ya ah cari dulu ah ini dia di file uc download tadi ya di file download kan tadi ya di situ sudah tertera folder untuk mengekstraknya Oke langsungnya kita buka mobile legend 2.0 update kedua langsung kita install Anda ingin memasang pemerluan aplikasi yang ada ini data Anda yang ada akan hilang tindakan ini memerlukan tidak memerlukan akses khusus apapun Oke langsung kita install masih memasang memasang Oh my god aplikasi tidak terpasang Oke guys the trick yang pertama gagal guys ya langsung aja kita mulai ke trik yang kedua yaitu Hai triknya hapus instalasi mobile Legends udah gua udah install guys ya udah install kita tunggu dulu ya guys ya kita tunggu dulu udah sudah kalian install langsung saya kita buka apk yang sudah kita ekstrak di Indonesia langsung mlbb2.0 update kedua kita install aja langsung memasang masih memasang masih memasang kita tunggu masih belum selesai Oke aplikasi terpasang kita buka untuk membuktikan bahwa trik ini pasti bisa nah oke langsung kita buka Oke langsung kita buka wajah ini gua kebesaran Oke kecil dulu guys ya Oh oke mantep eh man jawatan oke eh oke oke kita tengok ini ke bawah dikit oke mantel lah Oke mantu 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 Oke kita lanjut Oke ini masih tampilannya adalah link seorang asasin ya guys kita masih menunggu apakah update terbaru ini bisa guys ya untuk semua teman-teman yang masih penasaran dengan mobile intelligent unity versi 2.0 guys ya oke kita masih menunggu sedikit lagi guys ya ini masih loading Oke agak lama loadingnya loadingnya agak lama tunggu dulu kayaknya mulai Oh udah oke udah dan 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 apa 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 lama sekali lama Oke ini dia dia inilah dia inilah dia inilah dia inilah dia Mobile Legends Unity versi 2.0 yang yang kedua ya guys ya yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua di bulan ini bukan bukan di bulan ini di versi ini waktunya gitu guys ya oke Hai nah ini resikonya kalau misalkan kalian aninstal ML nya sebelumnya sebelum menginstal MLBB unit versi 2.0 ini resikonya ini guys bukan resiko sih cuma ya kita harus mendownload data-datanya kembali guys ya nah itu tengok tuh di samping ini ini dia nya ini nah yang dibawah itu masih kita download ulang lagi guys ya oke itu enggak papa yang penting eh ya enggak menjadi masalah karena kalau misalkan kita membackup membackup data-data mobile Legends nya yang sebelumnya itu resikonya lebih besar lagi guys karena kenapa banyak file cc sampah yang menumpuk disitu jadi lebih bagus kita download balik supaya kita terhindar dari sampah-sampah tersebut dan book yang ada di versi sebelumnya itu akan hilang dan akan menuju ke versi yang terbaru guys ya oke nah ini gua singkat tutorialnya tutorialnya langsung ya gua singkat yang pertama itu kalian download apk nya linknya udah gua taruh di deskripsi di bedah di deskripsi yang kedua kalian coba dulu jangan di aninstal langsung install kalau misalkan tidak bisa diinstal ikuti trik yang ketiga yang ketiga ini hapus atau aninstal mobile Legends versi sebelumnya dan install aplikasi mobile Legends unity versi 2.0 yang kedua yang ada yang linknya ada di deskripsi video ini langsung aja install yang itu ya kan download kan install oke nah ini langsung udah gua tampilannya sudah kembali normal lagi guys ya oke buat kalian semua jika tutorial ini berhasil gua minta tolong sama kalian semua untuk share ke teman-temannya agar teman-temannya bisa mendapatkan info update-an mobile Legends unity versi 2.0 ini guys ya dan gua mohon juga kepada kalian semua subscribe channel ini jika kalian terbantu dengan update-an terbaru ini guys ya tolong di subscribe dan klik loncengnya guys ya agar update-an terbaru dari mobile Legends unity versi 2.0 bisa kalian terima langsung melalui notifikasi email guys ya oke see you for the next time thank you buat semuanya yang sudah nge-support gua selama ini bye bye sub indo by broth3rmax